NAKMU TASA BAKUWATO ARAHATO SAMA SAMBUDASA NAKMU TASA BAKUWATO ARAHATO SAMA SAMBUDASA NAKMU TASA BAKUWATO ARAHATO SAMA SAMBUDASA HINANG DAMANG NA SEWIYA Tidak sepantasnya seseorang bergelut dengan hal rendahan. Tidak sepatutnya bergumul dengan kelengahan. Tidak semestinya berpegang pada pandangan keliru. Tidak seyogianya menjadi pengeruh dunia. Dama pada Lokawako 167. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sekalian yang berbahagia. Pertama kali tentu saya mengharapkan agar dapat bertemu dengan Bapak, Ibu, semuanya. Dengan dalam keadaan sehat dan bahagia. Apalagi pada kesempatan pagi hari ini, kita punya kesempatan yang baik untuk belajar dhamma. Untuk mengenal lebih dalam ajaran dari Guru Agung Buddha Gautama. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sekalian. Kenapa belajar dhamma itu menjadi perlu buat kita? Karena yang namanya hidup ini perlu ditunjang dengan kesehatan. Baik kesehatan fisik maupun kesehatan mental. Kita sebenarnya bukan cuma mengharapkan kesehatan fisik semata. Memang betul kalau kesehatan fisik itu penting. Apalagi pada saat pandemi sekarang ini, tentu kita sangat berharap jangan sampai kita tertular virus Corona ataupun virus Omikron. Kita sangat berusaha supaya tidak tertular penyakit itu. yaitu kesehatan fisik yang perlu sekali kita jaga dengan makan yang sehat, dengan istirahat yang cukup, dengan berolahraga, dan lain-lainnya. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara, sekalian, kesehatan mental itu juga hal yang penting dalam hidup kita. Kadangkala kita itu punya kesehatan fisik yang baik, tapi mentalnya kurang sehat. Apalagi kalau mentalnya tidak sehat. Jadi kesehatan mental ini perlu kita usahakan juga. Bagaimana caranya kita bisa mendapatkan kesehatan mental itu? Tentu buat kita semua sebagai umat Buddha, kita perlu belajar dan mendalami dhamma. Dengan belajar dan mendalami dhamma, diparengi dengan praktek, maka kita bisa mendapatkan pengalaman-pengalaman yang baik, dan tentu kesehatan dari mental kita itu bisa tumbuh. Dan kalau kesehatan mental kita itu baik, bisa mengiringi kehidupan kita. Selain fisik kita yang sehat, badan kita sehat, juga pikiran kita sehat. Nah, Bapak-Ibu, Saudara sekalian, jadi penting sekali yang kesehatan daripada pikiran kita, mental kita itu. Bahkan kadangkala kalau pikiran kita itu tidak sehat, mental kita tidak sehat, misalnya dalam keadaan yang tertekan, stres, penyakit-penyakit mental itu, ketakutan, kecemasan, dan lain-lainnya itu akan mempengaruhi kesehatan daripada badan kita. Badan kita bisa ikut sakit gara-gara pikiran kita itu yang tidak sehat itu. Pikiran yang stres, tertekan, pikiran yang takut, yang cemas, yang macam-macam itu, yang tidak bisa tenang, itu bisa membuat badan kita bisa kena penyakit. Jadi tidak bisa sehat lagi. Justru malah pikiran ini kalau tidak dijaga, bisa membuat tingkah laku kita atau apa yang kita lakukan, kita berbuat itu menjadi kacau. Dan itu nanti berakibat dalam kehidupan kita. Kita akan mendapatkan kekacauan juga. Karena apa ya? Karena tingkah laku kita yang tidak benar itu. Nah, dari situlah ya Bapak-Ibu, Saudara-saudari sekalian, kita semua sangat berharap ya, selain fisik kita, badan kita ini sehat, kita mengharapkan pikiran kita juga sehat. Pikiran kita, mental kita juga sehat. Jangan sampai pikiran kita itu kena penyakit, kena sakit. Kalau sekarang ada masanya virus Corona itu ya, itu kan virus yang menular. Penyakit pikiran bisa menular? Tidak. Oh ya, sama. Bisa. Coba saja kalau kita bergaul dengan orang-orang yang pikirannya kacau itu ya. Mentalnya itu mental yang sedang sakit ya. Sedang stres, sedang takut, cemas. Mempengaruhi kita juga. Mempengaruhi kita. Jadi kita itu ya terkena juga ketularan. Ketularan dari penyakit mental itu. Sehingga kita itu yang dulunya sehat bisa kena sakit mental. Bisa ikut-ikut takut, ikut-ikut cemas, ikut-ikut menjadi stres, dan lain sebagainya. Sekarang saja ini masa pandemi seperti ini, kadang orang sudah bisa kena penyakit mental yang macam-macam. Karena kondisinya kan tidak seperti dulu lagi ya. Tidak normal. Jadi ya, kita harus banyak di rumah, dan segala macam itu juga menimbulkan kondisi atau penyakit. Bisa saja penyakit mental muncul ya. Nah inilah kita perlu menjaga mental kita. Membuat mental kita itu menjadi sehat. Seperti halnya kita menjaga badan kita, supaya badan kita itu menjadi sehat. Kalau untuk menjaga kesehatan badan kita itu diperlukan olahraga. Meskipun kadang mungkin kita olahraga ringan, begitu ya. Mental juga perlu olahraga. Olah mental namanya. Jadi, kalau di badan kita itu olahraga itu dengan melakukan kegiatan-kegiatan aktivitas ya, menggerakkan tubuh. Kalau di dalam hal mental, kita berolah mental dengan cara menenangkan. Ya, pikiran kita melepaskan, ya, ikatan-ikatan belunggu-belunggu itu ya. Dan kemudian kita itu berusaha untuk mengembangkan pikiran-pikiran yang baik ya. Itu sebenarnya olah mental. Ya, kalau dalam ajaran kita kan kita berlatih bawana atau berlatih meditasi. Ya, itu termasuk exercise ya, termasuk ya, yang disebutkan sebagai olah mental buat kita. Supaya tentu saja kita bisa mendapatkan yang pikiran yang sehat, yang kuat. Ya, itu penting sekali. Kalau pikiran kita tidak kuat, lemah, gampang terserang penyakit. Penyakit mental, penyakit pikiran. Gampang sekali. Tapi kalau pikiran kita kuat, ya kita tidak mudah terserang penyakit dari mental, dari pikiran. Penyakit yang banyak juga menyebar kemana-mana. Orang yang apa namanya, pemarah, orang yang pembenci, pendendam, orang yang gampang sakit hati, mudah tersinggung, itu kan penyakit-penyakit mental. Ya, itu penyakit mental itu semuanya. Terus kemudian, orang yang tidak bisa terima, orang lain tidak bisa toleran dengan orang lain, itu termasuk penyakit mental juga. Itu juga penyakit mental. Orang yang sombong, itu penyakit mental juga. Orang yang sombong, orang yang misalnya semena-mena, itu ya penyakit mental. Yang apa, tindakannya penuh dengan kekerasan, ya. Itu juga penyakit mental, tindakan-tindakan yang penuh dengan kekerasan itu. Maaf, ini suaranya mungkin agak terganggu ya. Karena ada di depannya ada apa itu, rame-rame itu. Apel parpol, apel parpol. Di muka biara rame sekali motornya. Jadi, masuk. Moga-moga tidak ganggu banget ya. Gak gitu kedengeran? Aman-aman. Aman gak gitu kedengeran? Aman ya, bisa denger. Moga-moga. Ini suaranya saya dengannya kenceng banget. Motor itu gerung-gerung-gerung kesini lewat di muka wihara. Ya, Bapak-Ibu, Saudara sekalian, jadi memang itu kita semua belajar berusaha untuk jangan sampai kena sakit mental. Saya sangat berharap Bapak-Ibu semua juga mempunyai kesehatan fisik dan juga mental. Selain badan, casmani kita, mental kita juga sehat. Jadi, kita bisa bersabar, misalnya, itu mental yang sehat. Kita bisa toleran, kita bisa rendah hati, itu mental yang sehat justru. Bukan rendah diri loh ya. Rendah diri ini mental sakit ini. Tapi rendah hati ini, mental yang sehat, itu seperti itu sebenarnya. Seorang yang bisa menerima, mengerti orang lain, itu sebenarnya mental yang sehat. Sebenarnya seperti itu ya. Mengerti kondisi orang lain. Nah, Bapak-Ibu, Saudara sekalian, pada kesempatan ini saya akan mengupas satu syair dari Kitab Suci Dhamma Padat. Itu bab Lokawago atau bab tentang dunia. Syairnya nomor 167. Tadi di awal saya berceramah ini sudah saya bacakan syairnya itu baik dalam bahasa Pali maupun dalam bahasa Indonesia. Jadi di sini sebenarnya Bapak-Ibu, Saudara sekalian saya akan menjelaskan syair yang seperti ini Bapak-Ibu. Nah ini saya mau pakai share screen. Hanya satu syair ini Bapak-Ibu, cuman saya perlu tulis supaya jelas karena apa panjang kalimatnya. Jadi di syair 167 ini begitu, Saudara. Tidak sepatasnya seseorang bergelut dengan hal rendahan. Tidak sepatutnya bergumul dengan kelengahan. tidak semestinya berpegang pada pandangan keliru. Tak se-yogyanya menjadi pengeruh. Pengeruh itu membuat pengeruh, membuat dunia keruh. Ini ada satu, dua, tiga, empat. Empat kalimat ini saya ingin jelaskan supaya kita sama-sama belajar. Ini kata-kata dari guru akum Buddha Kutama sendiri. Kata-kata dari Sang Buddha sendiri. Jadi sebenarnya kita perlu tahu itu. Yang namanya hal yang rendahan itu apa. Itu yang pertama. Yang kedua, kelengahan itu apa. Yang ketiga, pandangan keliru itu apa. Dan keempat, pengeruh dunia itu apa. Pengeruh itu artinya membuat dunia jadi keruh. Saya mengamati si air ini penting ya kita ketahui. Karena saya perhatikan ini kehidupan kita sekarang kok makin lama, makin lama, kok makin begitu ya. kondisinya itu. Makin kok macam-macam sekali ya. Banyak hal yang perlu kita cermati gitu ya. Perlu kita waspadai. Jangan sampai kita itu menjadi terlarut, terseret begitu saja pada kehidupan ini. Karena nanti kalau kita larut, terseret, atau hanyut, gampangnya ngomong hanyut, dalam kehidupan ini ya nanti kita menjadi pengeruh dunia, dunia di sini kehidupan, dunia itu menjadi makin keruh, makin kacau dunianya itu. Bukannya kita hidup dalam kondisi yang menyenangkan, yang membuat kita menjadi nyaman, tapi kok malah jadi nggak nyaman ya orang hidup ini. Itulah makin menjadi keruh. Jadi kita perlu tahu hal-hal seperti itu supaya kita itu tidak hanyut terbawa oleh apa yang ada dalam kehidupan ini kita perlu maspada. Jangan sampai kita terbawa karena kita bisa membuat kehidupan itu menjadi makin keruh, makin kacau dan tentu saja kalau makin keruh itu membuat kita tidak bisa nyaman dalam menjalani kehidupan ini. Bapak-Ibu, Saudara sekalian, apa hal yang rendahan? Kalau guru agung kita mengatakan rendahan tentu ada hal yang tinggi sebagai kebalikan daripada rendahan. Ya mestinya ada hal yang tinggi kalau ada hal yang rendahan begitu. Nah kalau hal yang rendahan ini tentu saja adalah hal-hal yang bisa dikatakan itu buat kita sebagai manusia itu tidak pantas. Buat kita sebagai manusia itu tidak pantas. Tidak sesuai. Buat kita itu sebagai manusia itu dianggap rendah. Jadi apapun juga yang memang tidak sesuai dan kehidupan kita sebagai manusia ini dianggapnya rendah. Sedangkan apa yang sesuai dengan kehidupan manusia tentu kita lalu dikatakan tinggi. Nah ini Bapak-Ibu, Saudara sekalian apa saja yang tidak sesuai dengan kehidupan kita sebagai manusia. Apa saja sebenarnya tindakan, ucapan, ataupun kepikiran-pikiran yang kita yang memang tidak sesuai dengan kehidupan kita sebagai manusia. Jadi kita sebagai manusia itu kan mempunyai standar kehidupan. Mempunyai istilah kata itu tipe atau macam kehidupan. Saya kira semua manusia itu sama. Mau dia mengikuti di ajaran apapun juga sama. Agama apapun juga itu sama. Mempunyai standar kehidupan. Dimana manusia itu ingin hidup bahagia, ingin hidup yang tidak menyulitkan, tidak menyusahkan orang lain, ingin mendapatkan apa yang dicita-citakan. Itu semua sebenarnya standar hidup manusia. Jadi di sini kalau kita melihat kalau sebaliknya kita malah melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan standar kehidupan manusia itu, itu nanti dikatakan melakukan hal-hal yang rendah. Malah membuat orang lain menjadi susah, membuat orang lain menjadi menderita. Ini bisa membuat hal-hal yang rendah sebenarnya. Itu Bapak-Ibu saudara sekalian. Jadi kita perlu memposisikan diri itu sebagai manusia ini bagaimana? Bagaimana itu caranya? Gampang kok caranya. Caranya itu cobalah kita berpikir. Berpikir bahwa orang lain seperti kita. Orang lain seperti orang lain itu butuh perhatian. Orang lain itu juga butuh penghargaan. Seperti halnya kita juga memerlukan perhatian. Seperti halnya kita juga memerlukan penghargaan misalnya. Orang lain juga butuh makan. Seperti halnya kita juga butuh makan misalnya. Orang lain juga butuh kebutuhan-kebutuhan hidup. Seperti halnya kita juga butuh kebutuhan-kebutuhan hidup. Sama sebenarnya. Orang lain kalau dibukul sakit. Karena kita sendiri juga dibukul sakit. Sama saja. Kalau kita dibunuh tidak mau. Orang lain juga tidak mau kalau dibunuh. Jadi sebenarnya sangat mirip manusia itu. Siapapun juga. itu mempunyai kualitas standar yang namanya ingin hidup. Bagaimana hidup yang aman, yang layak, begitu ya. Nah disitulah sebenarnya kita itu kalau bisa memahami diri kita seperti halnya orang lain atau orang lain seperti halnya diri kita. Nah ini nanti akan membuat kita itu bisa tidak menjadi orang yang rendahan gitu loh. Orang yang malah sesuai dengan kehidupan kita sebagai manusia. ini yang pertama kalau kita bicara masalah hal yang rendahan. Yang kedua itu kelengahan. Kelengahan itu apa? Kelengahan di sini sebenarnya ada lawannya. Lawannya kewaspadaan. Kewaspadaan. Ini penting juga dalam kehidupan kita itu kalau kita tidak waspada. Artinya yang memang tidak tahu atau tidak mengerti dengan jelas itu seringkali kita itu jadi lengah. Lalu kita menjadi ceroboh. Lalu kita menjadi banyak melakukan hal-hal yang salah. Karena apa? Karena kelengahan kita. Kalau kita itu ambil contoh melakukan segala sesuatunya itu tidak sungguh-sungguh tidak lalu diperhatikan dengan sungguh-sungguh tentu itu riskan. Kadang memang melakukan sesuatu itu bisa baik. Tapi kalau kita tidak perhatikan sungguh-sungguh bisa juga itu menjadi buruk. Jadi kelengahan ini sebenarnya membuat kita itu menjadi tidak sampai melakukan hal-hal yang keliru, yang salah, yang akan membuat kita menjadi menyesal di belakang hari. Jadi ambil contoh yang paling mudah Bapak-Ibu sudah sekalian, kalau saudara itu misalnya pepergian atau naik kendaraan, kalau lengah sambil melamun itu bahaya sekali. untung-untungan bisa sampai di tempat dengan aman, begitu untung-untungan. Tapi kan itu risikan banget kalau melamun. Sebesar kalau di jalan raya melamun, nanti kalau ditabrak bagaimana? Itu karena kelengahan itu. Jadi sangat membahayakan buat diri kita, buat diri orang lain juga, karena lengahnya kita. Maka itulah kita butuh yang namanya kewaspadaan itu. Kenapa Bapak-Ibu setelah sekalian kita butuh waspada ini? yaitu karena menghindari hal-hal jangan sampai kita itu kena masalah, kena kasus, kena masalah. Kalau kita lengah itu gampang kena masalah, kena kasus. Ambil contoh, kalau kita berdagang ataupun kita misalnya sejak bekerja, kalau tidak perhatikan dengan sungguh-sungguh, nanti itu membuat kita melakukan usaha itu tidak bisa benar. Banyak salahnya, karena banyak kelengahan. Bahkan kadang-kadang itu orang bisa mengatakan kilaf. Itu tapi jangan dijadikan alasan itu kilaf. Jadi kalau melakukan hal yang kilaf itu lalu harap dimengerti kalau saya kilaf, jadi mohon diabaikan saja. Enggak bisa seperti itu. Kalau kilaf itu nanti diabaikan begitu saja. Kilaf membunuh, misalnya kilaf mencuri, yang enggak bisa, katakan kilaf mencuri lalu, ya muka diterimalah, dimaafin, terus sudah enggak ada masalah, enak saja. Itu yang dicuri barangnya bagaimana itu? Atau yang dibunuh itu bagaimana itu? Atau yang diperlakukan yang tidak pantas, yang sangat jelek itu bagaimana itu? Kalau kita ngomongnya kilaf, sebenarnya itu kelengahan. Kelengahan dimana dia itu tidak tidak punya kewaspadaan, tidak bisa menjaga apa yang dia melakukan, dia mekerjakan itu, itu menimbulkan masalah buat diri sendiri, buat diri orang lain, dan kesulitan buat banyak orang juga. Nah, bagaimana supaya kita tidak lengah? Supaya kita tidak lengah, kita perlu menjaga yang namanya apa ini, penting banget dalam kehidupan kita itu sebagai manusia itu sebenarnya dipekali satu hal yang disebut kesadaran. Nah, kesadaran ini sebenarnya kita sebagai manusia ini perlu dijaga. Kalau kesadaran ini dijaga, dipakai, dipergunakan, itu bisa membuat kita menjadi manusia yang berkembang sekali, yang maju banget. Itu kalau kesadaran kita pakai. Itu semua orang-orang yang pintar ya, Bapak, Ibu, sudah sekalian penteliti-penteliti, itu semua menggunakan kesadaran. Tidak bisa orang meneliti itu, tidak sadar itu, tidak bisa. Tidak ada orang meneliti di laboratorium ataupun di tempat-tempat penelitian itu, lalu orangnya sambil melamun, tidak jalan, tidak bisa itu, tidak bisa. Semuanya sadar. Yang dilakukan sadar sepenuhnya. Hasilnya itu luar biasa. Bisa mengetahui macam-macam kemajuan-kemajuan sekarang ini semua karena kesadaran manusia yang tinggi sekali. Jadi, apa itu? sekarang katanya perkembangan daripada sains misalnya, perkembangan daripada dunia yang namanya digital, ada lagi yang namanya bisnis yang secara digital juga, macam-macam. Itu kan semua dengan kesadaran juga, tidak bisa dengan kelengahan. Ya, kelengahan malah nanti kacau, malah tidak bisa maju, bisa ditipu sana-sini, bisa dipermainkan sana-sini, tidak akan bisa mendapatkan kemajuan begitu. begitu. Nah, jadi, kesadaran itu sebenarnya penting dalam kehidupan kita sebagai manusia. Kalau kita mau menjadi orang yang pandai, sudah pasti kita butuh kesadaran. Orang yang baik pun butuh kesadaran. Ya, jadi, bukan cuma orang yang pandai saja. Mungkin ada orang, wah, saya nggak bisa pandai-pandai amat, pandai-pandai lah, sudah segitu saja, cukup. Sekolahnya segitu juga cukup. Tapi kan, ya kita mau jadi orang yang baik. Apa ya, terus ya sudah lah, nggak pandai, nggak baik, nggak apa-apa lah, nanti dijauhin masyarakat. Ada yang mau berteman, kalau kita menjadi orang yang tidak baik. Siapa yang mau berteman dengan kita? Lalu, paling kalau dapat teman-teman yang tidak baik juga lah. Jadi, malah perantahan hidupnya. Banyak-banyak masalah menjadikan kehidupannya itu. Makanya itu, ya butuh namanya, ya itulah kesadaran ya. Kita menjadi, apa dunia, bisnis pun butuh kesadaran. Nggak bisa dengan kelengahan. Kesadaran itu yang kita pakai supaya kita itu bisa mengembangkan apa yang sedang kita kerjakan. Apakah kita belajar, apakah kita bekerja, ya, ataukah kita usaha sendiri, wira swasta, itu semua butuh yang namanya kesadaran. Ya, kita sadar, kita tahu. Tahu apa yang kita lakukan, itu maksudnya. Sadar tahu yang kita lakukan, lawannya orang yang, apa, orang sadar itu orang yang melamun. Melamun itu kan nggak tahu, melayang-layang pikirannya, kesana kemari, dilamun-lamun kan. Melamun itu nggak sama dengan merenung ya. Kalau merenung itu ada kesadarannya. Ya, merenung itu memikirkan sesuatu, itu ada kesadarannya. Merencanakan sesuatu itu ada kesadarannya. Tapi kalau yang namanya melamun itu nggak punya kesadaran, dia kesadarannya lemah. Jadi pikirannya kesana kemari, dibiarkan begitu saja malah dinikmati. Pikirannya berkeliaran kesana kemari, katanya, wah, enaknya pikirannya berkeliaran kesana kemari. Itu kan seperti istilahnya orang fly itu, kalau minuman keras atau minum narkoba itu fly itu. Jadi, melayang-layang kesana kemari, dinikmati. Nah, itu kan kesadarannya lemah. Nah, maka kesadaran ini perlu diperkuat. Diperkuat dengan cara apa? Ya, itu. Asal kita itu mau cobalah kita memperhatikan ya, apa yang kita kerjakan itu. Kesadaran itu biasanya punya pasangan itu ya konsentrasi. kalau perhatian, konsentrasi, itu pasangannya kesadaran sudah pasti ya. Nah, jadi di situ kita kalau berkonsentrasi itu ya butuh kesadaran. Ya, kita memperhatikan sesuatu itu pasti ya butuh kesadaran. Dan justru, yang konsentrasi itu apanya? Yang berhatikan itu apanya? Yang konsentrasi itu lah kesadarannya. Yang berhatikan itulah kesadarannya. Yang kesadarannya yang berkonsentrasi. Ya, kesadarannya yang memperhatikan sesuatu. Nah, itu di situ. Yang namanya kesadaran itu menjadi penting. Supaya apa? Supaya kita itu bisa hidup. Bahkan di dalam Dhammapada itu juga disebutkan orang yang sadar itu. Ya, orang yang hidup. Kalau enggak sadar itu seperti, meskipun dia masih hidup, tapi seperti orang mati. Memang betul. Orang yang enggak sadar itu, meskipun dia masih hidup, masih jalan, tapi masih jalan ke sana kemari, masih bicara sana kemari. Tapi sebenarnya seperti mayat yang jalan ke sana kemari. Karena dia tidak menyadari apa yang diucapkan, apa yang dilakukan. Asal aja yang dilakukan. Tidak pakai kewaspadaan itu. Tidak pakai kesadaran itu. Jadi ini penting supaya apa? Supaya kita itu betul-betul bisa menjalani hidup, mencapai apa yang kita kerjakan itu diperhatikan, yang kita lakukan memang ingin dicapai, ingin mendapat hasil. Itu butuh yang namanya kesadaran. Kemudian yang ketiga itu pandangan keliru. Pandangan keliru sebenarnya ini, nah hati-hati Bapak-Ibu karena di dalam kehidupan kita sekarang ini, banyak sekali pandangan-pandangan di tengah masyarakat. Sangat banyak. Sangat banyak. Pandangan-pandangan yang macam-macam pandangan-pandangan itu. Pandangan itu maksudnya itu adalah pelajaran, pengertian, prinsip. Kadang-kadang juga disebut sebagai prinsip. Prinsip-prinsip hidup. Atau moto-moto hidup, yang bisa juga disebut moto. Perdoman hidup itu juga termasuk. Itu namanya pandangan. Atau orang sukamatan, pengetahuannya dia. Atau yang dia pegang. Yang dia pegang dalam hidupnya itu, pengertian apa. Pengetahuan apa. Itu sebenarnya pandangan sebenarnya. Yang dia ikuti. Yang dia ikuti. Biasanya ajaran apa yang dia ikuti. Atau adat apa yang dia ikuti. Kebiasaan apa yang dia ikuti. Tradisi apa yang dia ikuti. Yang dia lakukan. Itu pandangan semua sebenarnya. Itu yang dimaksud pandangan. Hati-hati dalam kehidupan kita. Sehari-hari di tengah masyarakat. Pandangan ini banyak sekali macamnya. Tradisi, adat, istiadat, budaya, ide-ide, prinsip-prinsip, gagasan, pedoman. Banyak sekali dalam kehidupan ini sehari-hari. Hati-hati karena pandangan ini ada yang benar, ada yang tidak benar. Kalau pandangan yang tidak benar itu pandangan keliru. Yang benar itu bagaimana? Yang benar itu memang sesuai dengan fakta. Sesuai dengan realita. Itu pandangan yang benar sebenarnya. Kalau pandangan keliru bagaimana? Pandangan keliru itu pandangan yang dibuat. Direkayasa. Atau dianggap oleh seseorang sebagai benar. Padahal tidak benar. Apalagi sekarang, saya suka memperhatikan itu. Sekarang itu kadang-kadang hal yang salah-salah. Yang keliru-keliru. Diulang-ulang terus-menerus. Nanti bisa jadi benar. Orang anggap itu benar. Sudah salah. Tapi tetap saja. Diomongin, 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 diomongin. Nanti bisa jadi benar sungguhan nanti. Macam-macamlah contohnya nanti. Tapi kadang-kadang itu pandangan salah sudah sekeliru. Tapi diomongin bola balai-balai-balai. Nanti bisa jadi benar itu. Ya karena bola balai-balai-balai-balai-balai-balai jadi benar. Misalnya yang Candi Mendut itu dibangun oleh siapa? Gitu lah. Bukan Raja Samarotungga. Bukan. Tapi orang lain. Candi Mendut dibangun oleh, tahu ya Bapak-Ibu mestinya, itu banyak kesebar. Luas itu. Seperti itu. Itu kalau dibicarakan bola balai-balai-balai-balai. Akhirnya apa? Orang betul-betul menganggap itu bahwa yang bangun Candi Mendut itu adalah orang itu. Bukan Raja Samarotungga. Bukan. Jadi yang benar itu Raja Samarotungga. Malah jadi klik. Sekarang malah diganti. Diganti sama orang lain. Nah itu kan jadinya tidak keliru itu seperti itu. Nah itu yang sebenarnya perlu hati-hati dengan pandangan-pandangan yang keliru seperti itu. Karena bisa saja kita terbawa, terpengaruh oleh pandangan seperti itu. Ada orang yang baik misalnya dia katakan disuarkan kemana-mana itu buruk. Akhirnya betul-betul oleh orang-orang luar dianggap buruk begitu. Padahal orangnya itu baik sebenarnya. Tapi orang luar lalu menganggapnya itu adalah hal yang buruk. Nah ini sebenarnya adalah pandangan yang keliru. Tapi kalau diungkapkan berulang kali jadinya bisa jadi benar. Nah Bapak-Ibu, Saudara sekalian. Jadi pandangan yang benar itu adalah pandangan yang sesuai dengan fakta, dengan kenyataan. Ya realitanya. Sedangkan pandangan keliru itu pandangan-pandangan yang nantinya tidak sesuai dengan realita. Bisa jadi karena karangan orang, karena rekayasa orang, karena menurut orang tertentu. Jadi menurut orang tertentu. Yang bukan sesuai realita, tapi menurut. Atau katanya orang itu yang dianggap sebagai lalu dikatakan pandangan benar. Padahal itu adalah keliru. Nah maka itulah kita perlu belajar. Bagaimana supaya mengatasi pandangan keliru? Kita perlu belajar. Kita perlu tahu yang benar itu seperti apa. Di dalam acara Sang Buddha sendiri, Sang Buddha juga menjelaskan pada orang-orang suku Kalama. Suku Kalama itu namanya Kalama Suta. Di mana di situ Sang Buddha juga memberikan anjuran kepada orang-orang suku Kalama. Yang bingung karena mendapatkan banyak sekali ajaran-ajaran. Yang datang lalu jadi timbul kebingungan. Yang mana yang benar. Akhirnya Sang Buddha mengatakan, kamu selidiki dulu. Kamu selidiki, kamu perhatikan pertimbangkan. Ditimbang-timbang, ditimbang-timbang. Dilihat, dicermatin lagi. Sesuaikan dengan realita, kenyataan sehari-hari. Itulah nanti kamu bisa mendapatkan pandangan yang benar. Jadi, pandangan yang benar itu memang membutuhkan apa? Membutuhkan satu yang namanya dalam kehidupan kita itu namanya pertimbangan-pertimbangan yang benar juga. Penyelidikan pertimbangan yang benar juga yang membuat kita itu tidak mudah mengikuti pandangan yang salah. Karena kalau kita mengikuti pandangan yang salah, nanti hidup kita juga ikut salah. Apapun juga yang kita lakukan, kita bisa jadi salah juga. Nah, itulah hal-hal yang sebenarnya kalau kita perhatikan dalam kehidupan kita, kita akan hati-hati jangan sampai hidup itu menjadi, kita akan membuat dunia menjadi keruh, yang memperkeruh dunia. Artinya kehidupan kita itu menjadi tambah kacau dan sebagainya. Sekarang yang sering memperkeruh dunia itu apa, Bapak-Ibu, Saudara sekalian? Yaitu hoax itu. Kalau kita sudah berhadapan dengan hoax itu, itu betul-betul memperkeruh dunia. Siap-siap kalau Bapak-Ibu semua mendapatkan info macam-macam. Entah lewat WA, lewat Instagram, atau Facebook misalnya. Wah, kalau itu harus dicermati sungguh-sungguh. Kalau sampai tidak dicermati sungguh-sungguh, diperhatikan bisa kena hoax itu. Kalau kena hoax itu, jadi memperkeruh dunia ini. Dan kalau memperkeruh dunia, tentu saja kita menjadi ikut-ikutan tambah keruh. Kita bisa membuat dunia itu menjadi tambah kacau, tambah keruh, tambah tertipu, tidak jelas maunya kemana. Jadi sebenarnya ini mau kemana kita hidup itu jadi tidak jelas ini kok. Seperti begini memperkeruh dunia itu. Lalu akhirnya dampaknya apa? Dampaknya kita akan mendapatkan chaos. Chaos itu kekacauan. Kekacauan daripada kehidupan ini. Lalu kekacauan itu akan berdampak yang macam-macam. Sehingga nanti yang namanya kehidupan itu menjadi makin mundur, makin tidak bisa bertahan dengan baik. Itu karena kekacauan daripada dunia ini. Dengan banyaknya musibah-musibah, bencana-bencana, kemudian juga bukan cuma bencana alam, tapi bencana kehidupan ini juga muncul, penyakit dan sebagainya. Tentu itu semua akan mempengaruhi daripada kehidupan kita. Akan membuat dunia menjadi makin keruh dan keruh. Memang meskipun di dalam suta-suta disebutkan suatu saat usia manusia juga makin lama makin menurunkan, yaitu ada disebutkan, yaitu juga karena pengaruh kehidupannya makin lama makin keruh. Sehingga usia itu makin lama menurun, 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 begitu banyak penyakit dan sebagainya. Yaitulah kehidupannya makin keruh. Begitulah ya Bapak-Ibu suruh sekalian. Jadi bagaimana untuk supaya tidak memperkeruh dunia? Nah kita perlu belajar dhamma. Sekali lagi kita perlu menjaga diri, belajar dhamma. Praktek dhamma, ajaran Sang Buddha ini. Perhatikan dhamma, apa yang telah saya jelaskan. Itu tadi ada tiga hal di atas. Jangan sampai kita malah suka dengan hal-hal rendahan, dengan hal yang kita bergumul dengan kelengahan. Apalagi kita berpegang pada pandangan yang keliru. Tentu ini akan membuat kehidupan kita menjadi keruh. Bukannya menjadi dunia itu menjadi bening, menjadi bersih, tapi menjadi kotor. Dunia akan menjadi makin kotor, dan makin kotor, makin keruh, dan makin keruh sekali. Dan itu tentu buat kita, kita semua menderita sebagai orang yang tinggal di dalam dunia ini, dalam kehidupan ini. Moga-mogalah apa yang diuraikan oleh Guru Agung Buddha Gautama dalam Dhamma Padah, Lokawaga, Syair 167 ini, bisa memberikan pencerahan, pengertian buat kita, supaya kita itu jangan sampai ikut-ikutan memperkeruh dunia. Kita berusaha untuk menjaga dunia ini, melestarikan dunia, jangan sampai kita menjadi menambah keruhnya dunia. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan dalam ceramah pada pagi hari ini. Moga-moga bisa dipahami, dan semuanya kita tentu berharap, semoga kita mendapatkan berkah dari Sang Buddha, Dhamma, dan Sangga. Semoga kita semua berbahagia. Sekian dan terima kasih. Pagi teman-teman sedarma. Selamat pagi. Ini saya senang banget topiknya hari ini, Bante. Terima kasih banyak kami sudah diingatkan kalau kami itu pada sakit mental semua. Jadi artinya gimana nih, Bante coba bantu share tips-nya ketika pikiran-pikiran itu datang. Kan tadi Bante cerita soal kadang kita suka nggak toleransi sama yang lain, kadang mau menang sendiri, pikiran itu macam-macam kan Bante kan. Kayak mana sih nanggulanginnya kalau yang begitu-begitu datang gitu, bagusnya kita ngapain Bante gitu. Biar beneran kita sakit mental nanti pada ujungnya. Iya, iya. Langsung saya jawab ya. Oke Bante. Ya baik. Saya kasih tips-nya ya. Di dalam menyelesaikan masalah. Dalam menyelesaikan masalah, kalau kita mengikuti apa yang dilakukan oleh guru agung kita, Buddha Kutama ya, beliau itu menyelesaikan masalah ya. Misalnya masalah yang beliau ajarkan itu dalam mengenai duka ya. Masalah duka ya. Ada kasus ya. Jadi itu satu persoalan, persoalan duka ya. Di dalam satu menyelesaikan masalah duka itu, beliau akan selalu mencari sebabnya apa. Kemudian ya duka ini bisa diatasin apa tidak. Ya sudah pasti kalau itu hal yang umum, hal yang ada dalam kehidupan kita, itu bisa kita atasin. Kalau nggak bisa kita atasin berarti di luar jangkauan kita sebagai manusia. Mungkin kalau kita bukan manusia, itu urusan lain, itu alamnya lain. Kalau manusia mesti bisa kita atasin. Yang ketiga. Dan yang keempat, solusinya. Solusinya itu Sang Buddha selalu menggunakan tiga. Three in one ini saya katakan. Yang tiga solusinya itu adalah sila, sama dipanya. Ya kan? Sila, sama dipanya ya. Ibu kumala. Ingat aja, setiap kali kita kena masalah ya. Saya selalu ingat itu. Sila, sama dipanya. Jadi ada tiga yang digunakan untuk, tiga hal yang digunakan oleh Sang Buddha untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan hidup. Ya, kalau sila itu apa? Sila itu action. Laku, tingkah laku. Sila itu sebenarnya action. Jadi ada, untuk menyelesaikan permasalahan itu harus ada action. Kita nggak bisa hanya mikir-mikir aja, itu nggak ada action, itu susah. Kecuali permasalahan yang ada dalam pikiran kita. Ya, permasalahan yang bisa dikatakan permasalahan mental. Ya, permasalahan mental ya bisa saja diselesaikan dengan mental ya. Tapi kalau permasalahan-permasalahan yang sepertinya dalam kehidupan sehari-hari, ini bisa, ini harus pakai action. Ada sesuatu yang dilakukan. Tetapi, bukan cuma action. Ya, action itu tentu saja action yang tepat ya, yang baik. Bukan cuma itu saja. Harus dibarengi dengan sama di kondisi mental. Kondisi mental kita, keadaan mental kita ini bagaimana? Siap nggak persiapan mental kita? Itu sama di sebenarnya. Jadi kita membutuhkan kondisi mental yang apa? Tentu saja di sini memerlukan kondisi mental yang mampu menghadapi itu. Mampu untuk menghadapi hal yang negatif ya. Biasanya kita itu selalu berpikir kepingin hal yang positif, kepingin yang seneng-seneng terus ya. Yang maunya itu berhasil, berhasil, sukses, sukses, sukses. Tapi tidak siap kalau tidak sukses. Bagaimana? Padahal hidup ini kan bisa sukses, bisa tidak sukses. Bisa diterima, bisa tidak diterima. Ibarat kata orang mau bekerja. Ya itu bisa diterima, bisa nggak diterima. Dan selalu, wah sudah pasti saya diterima. Pasti, pasti, pasti. Nah itu saya kira mentalnya nggak siap. Mentalnya nggak siap. Itu mental yang tidak realistis, tidak kenyataan. Guru Agung mengajarkan kita supaya mental kita itu realistis, kenyataan. Jadi, ya bisa diterima, bisa juga tidak diterima. Ditolak. Jadi kalau ditolak, jangan kecewa. Jangan lalu terus mau bunuh diri. Ah, jilatak lah. Orang hidup. Ya namanya. Bekerja bisnis, bisa untung, bisa rugi. Sudah pasti. Kalau maunya untung terus, bagaimana itu mental nggak siap. Saya katakan mentalnya nggak siap. Jadi kalau mentalnya siap, ya dia pasti harus siap. Aduh, kalau rugi ya bagaimana? Ada istilah kan, bahasa Inggris. Hope the best. Prepare the worst. Artinya mengharapkan yang paling baik. Tapi bersiap-siap terhadap yang paling buruk. Siap-siap terhadap yang paling buruk. Nah ini yang kedua. Yang ketiga, apa nya? Kebijaksanaan, Bu. Kebijaksanaan ini adalah berpikir. Kita menggunakan pikiran kita itu. Menggunakan pengertian-pengertian kita. Pengertian-pengertian kita itulah yang kita pakai untuk bagaimana misalnya menghadapi masalah yang dihadapin. Tadi Ibu mengatakan masalahnya itu ya. Jadi, ini kalau kurang saya ditambahin ya, Bu. Tadi percayaan Ibu ya. Itu bagaimana kita bisa toleransi begitu ya, Bu? Ya, betul. Bagaimana kita bisa toleransi, bagaimana kita bisa menerima perbedaan ataupun hal yang beda. Ya, orang lain yang memiliki perbedaan daripada dari kita. Nah, itu juga sama. Yang itu tiga itu bisa dipakai, apa namanya, tidak harus mulai silah dulu, enggak. Bisa juga mulai dari panya dulu, dari pengertian dulu. Mulai dari samadi juga boleh, dari silah juga boleh. Itu bisa, tidak mesti harus berurutan seperti itu. Nah, sekarang bagaimana kita bisa toleransi terhadap orang lain? Nah, itu. Terhadap perbedaan-perbedaan yang dimiliki oleh orang lain, semacam itunya. Nah, kita perlu pakai pengertian. Pengertian di dalam dhamma. Nah, pengertian di dalam dhamma-nya bagaimana? Pengertian di dalam dhamma-nya, ya kita pakai pengertian hukum karma, Bu. Hukum karma itu membuat kita beda-beda, Bu. Jadi, kalau kita mendalemin hukum karma ya, itu orang lahir itu sesuai dengan karmanya sendiri-sendiri. Nah, orang menjadi apa-menjadi apa juga sesuai dengan buah karma sendiri-sendiri. Kemudian orang terlindungi atau tidak terlindungi itu juga karena buah karma sendiri-sendiri. Jadi, sebenarnya kalau kita melihat hukum karma itu, dan kita seperti sekarang ini ya, saya lahir sebagai saya ini, sebagai Ibu Kumala di sini. Saya pikir masing-masing orang itu memiliki buah karma sendiri-sendiri. Sehingga kita berbeda-beda. Nah, di sini juga ada yang membuat, ada orang yang lahir di tengah keluarga yang baik misalnya. Ada yang lahir di tengah keluarga yang jelek misalnya. Ada yang lahir di tengah keluarga kaya. Ada yang lahir di tengah keluarga yang miskin banget. Ini juga kan semua karena buah kamanya masing-masing. Sehingga kalau kita teringat pada hukum karma itu, sebenarnya kita akan mengerti ya, memang tidak ada yang sama. Tidak ada yang sama. Selera kita juga nggak mungkin sama satu sama lain. Nggak mungkin. Sangat tidak mungkin. Anak kembar pun bisa beda loh. Beda. Beda keseleranya, beda maunya, beda juga hobinya itu. Kenapa? Karena buah kamanya sendiri-sendiri. Sehingga mereka memiliki perbedaan yang satu sama lain itu memang sulit. Nggak bisa sama. Dari situ maka dari pengertian hukum karma itu, lalu kita menjadi bagaimana menjadi, ya sudah, memang kita itu lahir dengan karma yang beda-beda. Jadi ya kita terima saja dah begitu ya. Kita terima saja bagaimana kok memang orang jadi beda-beda seperti begini gitu. Ya itulah realita itu kenyataan dalam kehidupan kita. Kita menerima kenyataan yang apa adanya. Karena memang dalam hukum karma itu bisa dikatakan tidak ada orang yang sama di dunia ini. Tidak ada. Semuanya berbeda. Apa perbedaan fisik, apa perbedaan mental, perbedaan hobi, karakter. Macam-macam semua ada bedanya. Ada saja. Meskipun ada juga persamaannya. Memang ada bu kadang-kadang sama-sama suka olahraga. Olahraganya sama-sama bulu tangkis misalnya. Ya itu ada yang begitu. Tapi kan tidak semua suka bulu tangkis. Ada suka sepak bola. Yang sama-sama suka bulu tangkis pun juga beda-beda. Beda apa? Beda selera makannya mungkin. Beda hobi yang lainnya mungkin. Jadi ada persamaan, ada perbedaannya juga. Jadi itulah yang membuat kita menjadi hidup ini memang majemuk. Sebenarnya hidup ini memang beragam. Hidup ini plural. Jadi macam-macam. Kalau kita menghadapi kehidupan yang majemuk, yang beraneka macam itu, kita malah sebenarnya dalam hukum karma itu, ya memang itu kenyataan. Itu realita dalam kehidupan kita. Justru kalau kita ingin supaya orang lain menjadi sama dengan kita. Misalnya, kamu harus sama seperti saya. Saya suka pedas. Kamu harus ikut suka pedas. Itu sebenarnya memaksa. Itu ego. Ego saya main. Ego jadi egois banget. Saya suka pedas lalu orang lain disuruh suka pedas. Misalnya makan yang pedas. Ego main. Itu egonya main. Itu begitu. Justru memaksakan. Kesukaan orang lain, selera orang lain. Jadi memang beda-beda. Jadi paling bagaimana kita hidup ini. Itu butuh saling mengerti. Saling mengerti. Artinya kita sama-sama memang saling mengerti berbeda-beda. Sama-sama kita saling mengerti berbeda-beda. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama dalam perbedaan. Meskipun beda-beda, kita hidup bersama. Seperti hanya sekarang ini kita sama-sama umat Buddha. Tapi kita sebenarnya memiliki perbedaan. Perbedaan sebenarnya. Satu sama lain juga ada perbedaannya juga. Tapi kita sama-sama umat Buddha. Jadi mari kita bersama-sama. Misalnya hidup bersama meskipun dalam perbedaan itu. Misalnya sama-sama sebagai satu rumah. Dalam rumah tangga. Sama-sama satu keluarga. Meskipun beda-beda. Tapi kita bagaimana bisa bersama. Persamaannya itu adalah persamaan karena kita itu satu keluarga. Satu keluarga. Meskipun kita beda-beda. Nah itu pengertiannya seperti itu, Bu. Pengertiannya begitu. Itu pakai banyak. Lalu silanya bagaimana, Pak Tih? Silanya tingkah laku kita. Tingkah laku kita itu yang rendah hati. Yang penuh cinta kasih. Yang luas. Jangan kaku. Jangan keras. Nanti tidak bisa. Toleran. Kita perlu keluasan. Kita perlu yang namanya bersahabatan. Jadi tingkah lakunya misalnya apa yang membuat kita menjadi bersahabatan. Suka menolong. Suka memberi. Itu ada nama-zaran dama juga. Dana, pia waca. Ada dana, pia waca, atasariah, samaan atasariah. Ada empat macam itu yang membuat kita menjadi bersahabat. Yang namanya dengan satu keluarga saja itu juga butuh begitu. Saling memberi, saling menolong, begitu. Kemudian pia waca itu ucapan. Waca itu ucapan. Ucapannya menyenangkan. Jadi jangan ngomongnya itu yang membikin sakit hati orang. Atau kasar. Atau maki-maki. Itu nanti tidak bisa diterima orang. Tidak ada orang yang suka dimaki-maki. Jadi ucapannya menyenangkan. Atasariah itu melakukan hal yang berguna. Yang memang dibutuhkan oleh orang itu. Itu nanti meskipun kita beda. Kita beda. Beda agama misalnya. Tapi kalau orang itu sedang membutuhkan sesuatu. Kita bisa melakukan. Memberikan pada dia. Itu nanti perbedaan menjadi lenyap. Perbedaan menjadi tidak diperhatikan lagi. Seperti kasusnya orang kena musibah. Musibah gempa bumi. Sekarang di Banten sana ada musibah gempa bumi. Itu yang memberikan bantuan-bantuan sembako dan sebagainya. Sudah tidak diperhatikan dari mana. Dari di sana itu karena kita atasariah melakukan hal yang dibutuhkan. Yang mereka membutuhkan dalam keadaan yang kondisi musibah. Itu membutuhkan pertolongan, bantuan. Kita melakukan hal itu. Itu tentu akan membuat bisa toleran. Bisa saling mengerti meskipun beda-beda satu sama lain. Misalnya seperti itu. Dan yang keempat itu adalah upah sama. Artinya tidak sombong. Kalau kita dalam perbedaan itu jangan sombong. Kalau kita sombong makin jauh satu sama lain. Orang sombong itu sudah satu sama lain beda. Sombong pisan. Sudah. Seperti air sama minyak. Sudah ketemu itu nanti. Jadi tidak bisa ketemu sama sekali. Karena ada kesombongan di situ. Yang merasa dirinya hebat. Merasa dirinya lebih. Mungkin lebih besar. Lebih banyak. Lebih kaya. Itu sudah sulit nanti untuk bisa bersahabat dengan banyak orang yang memang berbeda-beda. Itu silanya. Sama dirinya bagaimana? Sama dirinya di dalam perbedaan-perbedaan itu kita perlu persiapan. Persiapan apa? Persiapan di mana kita bisa diterima. Bisa juga tidak. Seperti yang saya katakan. Usaha kita. Saya sudah baik, Bante. Sudah berusaha untuk mendekatkan diri. Sudah berusaha untuk menjalin hubungan yang baik. Tapi kok belum bisa diterima? Ya sabar. Memang tidak selalu usaha kita itu berhasil. Saya sudah jelaskan dalam samadhi itu kita harus siap mental. Kalau tidak berhasil bagaimana? Jadi kalau tidak berhasil ya ayo kita usaha lagi. Kita usaha lagi. Itu dengan kesabaran. Itu mental. Itu kondisi daripada pikiran. Pikiran yang sabar. Pikiran yang kontinu terus-menerus. Rajin. Itu di sana sebenarnya mental yang disebutkan dalam samadhi. Seperti kalau kita meditasi itu kan latihan kesabaran. Bapak-Ibu semua. Duduk berlama-lama sabar. Sampai 15 menit, 30 menit. Itu latihan kesabaran. Sudah duduk, tidak melakukan apa-apa. Tapi perhatikan nafas. Misalnya apa. Itu kan latihan kesabaran juga. Dan tekun. Terus continue kita lakukan. Nanti itu akan mendapatkan hasil. Jangan cuma meditasi sekali duduk. Sudah itu tidak lakuin lagi. Tidak ada hasil. Kalau kita menghadapi kesulitan juga jangan berhenti berjuang. Terus-terus. Tapi yang tekun saja. Dengan sabar. Pasti akan mencapai hasil juga kok. Yang penting kita juga siap kalau ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Tidak kita harapkan muncul. Ya sudah siap diterima. Karena memang semuanya itu bisa saja terjadi. Saya kira itu ya, Bu. Kurang lebihnya nanti. Itu bisa jadi kotbah kedua ini, sayang. Baik, silakan. Semoga menjawab ya, Bu. Kemudian, apakah ada lagi yang ingin bertanya secara langsung? Belum ada. Kalau gitu mungkin satu pertanyaan terakhir ya, Bante. Ini ada yang bertanya di chat. Saya bacakan ya, Bante. Ya, boleh. Nama budaya, Bante. Bante, kita... Ini dia agak sharing dikit. Seringkali hidup itu sulit sekali menghindari pandangan keliru. Biasanya kita harus mengalami hal buruk dulu, baru kita sadar kalau selama ini pandangan kita itu salah. Walaupun kita udah awalnya cari-cari info dulu, tapi kadang kita belum tentu langsung tahu kalau pandangan itu benar atau salah. Apakah kita tidak bisa terbebas dari awal, dari pandangan keliru, supaya kita terhindar dari hal-hal yang seharusnya tidak perlu terjadi. Terima kasih, Bante. Ya, ini memang masalah pandangan. Itu bisa terjadi seperti itu tadi yang ditanyakan itu. Jadi awalnya keliru, kemudian jadi benar. Ya, itu bisa terjadi memang seperti itu. Tetapi sebenarnya ya bisa juga orang itu langsung mendapatkan pandangan yang benar. Cuman seringkali, ya ini saya katakan ya tidak semua, tapi ya tidak semua. Tidak semua. Cuman itu pandangan yang benar ini seringkali tidak tampak. Tidak kelihatan. Jadi istilahnya itu tidak tahu. Jadi nanti kalau kita itu belajar, kita itu diberitahu, ini pandangannya benar. Kita nggak ngeh istilah orang sini. Belum bisa terima. Nanti baru bisa terimanya itu kalau sudah ada masalah. Karena saya menasihatin umat ya. Saya udah kasih nasihat, gini, 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 gini. Ya, masih santai-santai, tenang-tenang. Begitu kena masalah. Ya, ya Bante, saya sudah ditahu. Itu saya sekarang kena masalah, jadi nah, kan. Saya sudah kasih tahu, kalau kamu udah mau lakukannya, jadi baru kena masalah, barulah sekarang tahu kalau itu benar, itu baik, begitu. Nah, karena sudah kena masalah, barulah ya itu jadi tahu mana yang benar, mana yang salah. Jadi memang, ya perlu juga ya kita itu, kalau mendapatkan sesuatu yang pandangan, ya satu yang benar, ya kita cerak, langsung kita tangkap, lalu kita pikirkan, apa ya memang benar ya, yang dikatakan itu. Ya, kalau perlu kita pertanyakan, ya, jadi ditanyakan, ditanyakan lagi, supaya jadi jelas gitu, oh yaudah. Kalau misalnya sekarang belum ada pertanyaan, mungkin lain waktu, kita bisa ketemu lagi, bisa ada pertanyaan, dimajukan lagi. Nah, itu maksudnya itu, supaya langsung ditangkep gitu, pandangan yang benar itu. Jangan dibiarkan berlalu, lalu tunggu ada masalah, baru kita sibuk ngurusin, ya apa, pandangan yang benar itu. Misalnya contoh ya, saya kan ada umat yang datang, dia sudah apa, dia masih happy-happy, saya bilang, bawa latihan meditasi, saya bilang itu, ya latihan meditasi, dikit-dikit lah, 15 menit, atau 5 menit, ya tidak apa-apa, meditasi, saya bilang, saya ajakin meditasi, ya santai-santai, saya bilang, nah ada masalah, iya ya Bante, kalau tidak meditasi, stres saya, stresnya, lah itu dia, kemarin sudah saya kasih tahu, kamu sudah meditasi, kamu sudah sekarang baru meditasi, saya bilang, begitu. Nah, ternyata memang meditasi itu, bisa membahas saya itu menjadi, apa, tenang tidurnya, ada orang yang nggak bisa tidur, saya bilangin, ya kalau mau nggak bisa tidur, kamu meditasi jalan kaki lah, supaya kalau sudah selesai meditasi jalan kaki, itu nanti kamu bisa tidurnya, ya sebulan-bulan gitu, nah, baru betul-betul nggak bisa tidur, baru aja, dia tahu, oh ya betul ya Bante, ya memang seperti itu, kadang, ya pandangannya benar itu, munculnya belakangan, setelah ada masalah, ada kasus, tapi ya itu kalau bisa, pandangan benar itu, bisa kita terima dari awal, pada saat kita belajar, ya dengan cara apa, ya kita, merenungkan, kita, kita pikirkan, kita pertimbangkan, benar nggak ya itu ya, benar ya ya, kalau memang benar ya itu diterima, itu hal yang baik, dan, sebenarnya, kita belajar dhamma itu, butuh mengulang-ulang, ya, jadi misalnya, saya sekarang kotba ini, 167, siat 167, nanti lain waktu, ada yang mengulang, ada yang mengulang, itu sebenarnya membuat kita itu menjadi makin, makin mengerti, sama seperti kalau Bapak, Ibu, Saudara sekalang, mendengarkan kotba, mendengarkan kotba lewat Youtube, atau mendengarkan kotba lewat, apa ya, media yang lain misalnya, kalau sekali dengar, itu biasanya, ya cuma seperti itu, tapi coba diulangi lagi, setelah beberapa saat ya, misalnya sebulan, atau dua bulan, ulangi lagi dengar, ulangi lagi dengar lagi, setelah dua bulan misalnya, nanti akan beda, akan mendapatkan tambahan pengertian, makin lama mengerti, makin mengerti, makin jelas, makin jelas, makin jelas, jadi, tidak bisa hanya sekali saja dengar, sama seperti kita membaca buku Dhamma, membaca buku Dhamma sekarang, oh sudah tahu, ya sudah tutup, terus tidak mau dibaca lagi, aduh, sayang, sebenarnya, nanti tunggu sebulan lagi, atau dua bulan lagi, ya tiga bulan, atau dibuka lagi, dibaca lagi, olah, lebih ngerti, lebih jelas lagi, kalau sudah dibaca lagi, itu lebih jelas lagi loh, ya, itu pengalaman saya juga soalnya, saya kalau baca buku Dhamma, sudah nanti berapa bulan, buka lagi, tambah jelas ya, kita mengerti sekali, apa yang ditulis itu, saya lebih jelas lagi, ya daripada dulu, waktu baca pertama kali, gitu ya, itulah, ya kita membuat pengertian, yang makin lama, makin mendalam, ya, itu begitu, supaya kita bisa belajar Dhamma, yang makin lama, makin mendalam, makin mengerti, jadi, tidak cukup banyak, dengar sekali, atau baca sekali, lalu otomatis kita mengerti, tidak cukup, karena, ya kemampuan kita ya, apa namanya, kemampuan berpikir, kita kan lain, ya, kecuali orangnya, apa namanya, punya kamal lampau, ya cukup ya, mungkin kamal lampau nya, dia itu sudah belajar Dhamma, sudah praktek Dhamma, sudah mencapai hasil-hasil dalam praktek Dhamma, sehingga sekarang, membaca syair ini, sekali baca sudah, sudah paham sekali, sudah jelas banget, gitu ya, ya itu karena, yang buah kamal yang dia bawa, dalam kehidupan yang Lampau, yang memang sudah pernah belajar Dhamma, ya begitu, ya ada yang orang seperti itu, tentu ada, ya jadi, membuat mudah sekali belajar Dhamma, mudah sekali mengerti Dhamma, ya karena buah kamal, kehidupan yang Lampau nya, dia itu sudah pernah mendalami Dhamma, seperti itu, ya baik, terima kasih, terima kasih Bante, jadi memang butuh proses ya Bante, ya, ya betul, betul, ya, ini sekiranya, belum ada, ya tidak ada, ya tidak ada, oke, mungkin sebelum kita tutup, ada yang ingin ditambahkan lagi, mungkin dari Bante, Hukum-hukum Dhamma, ada patijasamupada, misalnya, ada hukum karma, misalnya ada anijadukaanata, misalnya, gunakan itu, karena itu adalah, apa namanya, itu adalah, isinya kebijaksanaan Dhamma, itu ya itu, ya, nah gitu, terima kasih, ya kami sebenarnya pengurus dan umat, mengucapkan umur dana Bante, atas dan berhasil, semoga bermanfaat bagi selama, ya baik, makasih, baik, mungkin, apabila Bante ada schedule lain, bisa, jika yang meninggalkan Jumtel lebih dahulu, kami terserahkan, ya baik, silakan bersikap Anjali, karena Bante akan meninggalkan Jumtel. ya baik, saya meninggalkan dulu ya, ya, ya sama-sama, semuanya berbahagia, ya, semoga, Santirah Tanah selalu melindungi. Terima kasih.